Bergerak karena cepat, tapi tiba-tiba dilihat di drone ternyata mau nabrak teman-teman Kita langsung pencet RTH ya Kita akan pencet RTH Langsung sekali RTH dia keluar, sekali lagi pencet lagi RTH dia akan keluar dari menunya Halo teman-teman, salam udara Teman-teman, gimana kabarnya, how are you today, I hope you enjoy and good condition Teman-teman, mudah-mudahan sehat, stay home, di rumah saja Teman-teman, salah satu fitur cerdas atau intelligent fitur yang ada di drone DJI Mavic Air 2 ini adalah focus track Dimana focus track teman-teman terdiri dari 3 mode yaitu spotlight 20, kemudian POE 30, point of interest 30, dan yang ketiga adalah active track Dimana di active track ini ada dua yaitu trace, ia akan menge-trace dan paralel Dalam video ini teman-teman, saya akan mencoba melakukan tes focus track tersebut Semoga video ini dapat digunakan teman-teman sebagai referensi bagi teman-teman semua Mari kita lihat videonya FPS, 60 FPS ya settingannya sekarang Saya akan melakukan focus track Kita coba begini, nah dia nggak bisa Spotlight unavailable recording in high frame rate Kemudian coba di 60, eh 50 FPS Kita lakukan tes juga Unavailable Kemudian saya turun lagi di 48 Unavailable Nah kemudian di 30 FPS Iya, nah baru bisa Oke teman-teman Jadi untuk melakukan Itu hanya bisa dilakukan di Untuk 4K hanya bisa dilakukan di 24 FPS, 25 FPS, dan 30 FPS Untuk 48, 50, dan 60 frames per second Pada resolusi 4K tidak bisa dilakukan Kita coba lagi untuk video resolusi 2,7K 2,7K Nah sekarang di 60 Kita lakukan, coba tes Juga tidak bisa Oke Kemudian saya ubah lagi ke 50 FPS Ini Nah, juga tidak bisa Oke teman-teman Dan juga ini saya tes lagi Untuk 48 FPS Ya, 48 FPS Nah, saya gini Nah, juga tidak bisa Jadi kalau 30, 25, 24 Itu Bisa Oke, saya skip Close Kemudian kalau exit Pencet yang ini, tengah-tengah Keluar dari sini Kemudian Cek juga Di 1080 1080 Di 60 FPS Ya Kemudian Oke, tidak bisa 60 FPS 1080 Di 60 FPS Juga tidak bisa Di 50 FPS Nah, juga tidak bisa Di 48 FPS Nah, itu tidak bisa Baru di 30 FPS Ya, bisa Oke Nah, video HDR Ya Di 30 FPS Kita bisa melakukan Focus track Bisa Ya HDR Di 30 FPS Bisa Oke, kita keluar Kita keluar Skip Close Ya Pencet tengahnya Nah, kemudian Tes juga Di HDR 30 FPS Di 1080 Ya Bisa ya Berarti 25 Pasti bisa 25 Ini HDL Oke, bisa Skip Kita ganti HDL nya Di 2,7 30 FPS Oke, bisa Oke Oke Bisa Oke Close Close Kemudian Untuk 4K 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 HDR 30 FPS Juga bisa Juga bisa Oke Bisa Oke Teman-teman Jadi Teman-teman Close Jadi teman-teman Ini ada Slow motion Ya Slow motion Coba kita Di 120 240 FPS Kemudian Saya lakukan ini Nah, tidak bisa Spotlight Tidak bisa Dipakai Di slow motion Di 120 FPS Juga tidak bisa Oke teman-teman Jadi teman-teman Untuk melakukan Focus track Itu Untuk videonya Di normal Di normal Baik 4K 20 2,7K Maupun 1080 Hanya bisa Dipakai Di 24 25 30 FPS Ya HDR Juga demikian Maksimal Pemakaian Fokus Track Di 30 Frame Per second Untuk Kamera Juga bisa Dilihatin Gitu Teman-teman Jadi pada saat Kita mau Melakukan Video Formatnya Bisa MP4 Colornya Bisa Desinelike Atau Normal Ya Tadi Kita Desinelike Saya akan Coba Untuk POI 30 Ini Saya menggunakan Color Normal Ya Anti Flickernya Tetap Auto Formatnya H264 Coding Format Tadi 265 Untuk POI Ini Histogram Auto Exposure Warning Itu Nanti Untuk Melihat Overexposure Ya Saya Histogram Saya Matikan Dulu Jadi Kalau Histogram Kalau Histogram Saya Nyalain Dia Akan Muncul Seperti Ini Saya Matikan Dulu Histogram Juga Exposure Warning Saya Matikan Dulu Kalau Exposure Warning Ada Seperti Ini Kemudian Saya Matikan Dulu Aja Jadi Saya Setting Nya Sekarang Menggunakan Format MP4 Color Normal Coding Format 264 Ya Dua Tadi 4K Saya Menggunakan HDR Misalnya Di 30 Frames Per second Gak Usah Masuk Ke Menu Langsung Kita GSR Pakai Tangan Ini Akan Muncul Menu Kemudian Spotlight Spotlight Adalah Dia Akan Lock Jadi Begin Spotlight Pertama Spotlight 20 Kita Skip Close Nah Ini Kalau Kita Lakukan Spotlight Spotlight Jadi Kita Rekam Spotlight Spotlight Artinya Si Drone Akan Fokus Ke Target Tersebut Baik Itu Kita Naikkan Kita Naikkan Dia Akan Fokus Di Target Tersebut Kalau Kita Misalnya Giger 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 Dia Akan Lakukan Bergeser Tapi Si Kamera Akan Fokus Ke Target Tersebut Contoh Misalnya Ya Teman Teman Kita Akan Bergerak Atau Kita Mundurin Ya Drone Akan Saya Mundurin Kemudian Saya Akan Terbang Di Atasnya Ini Saya Akan Terbang Di Atasnya Ini Si Kamera Gimbal Akan Fokus Jadi Gimbal Akan Turun Dia Akan Turun Seperti Ini Dia Akan Mengitari Gitu Kemudian Saya Cobakan Mundurin Mundurin Terbang Jauh Saya Melihat Meskipun Mundur Mundur Dia Akan Melihat Si Kamera Akan Selalu Fokus Ke Titik Yang Kita Set Kita Ada Pen Kesini Dia Maksimal Saya Terbang Kesana Maju Dia Akan Ketitik Tersebut Dia Akan Berusaha Meng Lock Di Target Yang Kita Kunci Tidak Terbang Tidak 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 Terbang Tidak Tidak Tetuk Seperti Ini Geser ya kemudian POI ada di sebelah kanan teman-teman di sebelah kanan jadi untuk point of interest kita pencet sebelah sini sebelah sini oke point of interest jadi skip dulu kita bisa lakukan jadi dia akan muter ke kanan atau ke kiri ya searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam jadi kalau misalnya gini ya kita go misalnya ya the fast kalau slow nih go ya Nah kita go nah dia akan merekam dia akan memutar pelan-pelan tapi targetnya tetap terkunci Nah kalau misalnya saya akan cepetin putarannya tinggal di ini aja nah di geser jadi ingat teman-teman ini karena drone ini tidak memiliki sensor di samping eh jangan sampai terlena terhadap eh obstacle atau rintangan di sebelah sampingnya baik samping kanan maupun samping kiri dia kalau pengen cepat lagi nah drone akan semakin cepat mutarnya itu tentunya ini juga menghabiskan baterai ya ini tuh teman-teman eh targetnya tetap ya tuh point of interest tapi dibalik tuh ya dia akan berbalik arah kalau pengen cepat ini fast ya gerakannya semakin cepat kalau slow seperti ini kalau misalnya teman-teman melakukan POI kebetulan kita lihat bahwa drone itu mau menabrak ya karena drone tidak ada sensornya kita akan matiin ya cancel ya ke stop berarti dia dia stop tapi tidak keluar dari menu nah keluar dari menu menjadi ini kita akan lakukan eh POI 30 ya skip close skip nah kita putar balik ke sini nah kemudian kita go dia akan bergerak karena cepat tapi tiba-tiba dilihat di drone ternyata mau nabrak teman-teman kita langsung pencet RTH ya ya kita akan pencet RTH gitu kita mencet RTH nah langsung sekali RTH dia keluar sekali lagi pencet RTH dia akan keluar dari menunya oke ya teman-teman aktif drag pertama kita harus cek adalah menu menu di kontrol di safety ya di safety itu ada obstacle detection sama advance below out asisten ini ini harus kedua-duanya harus on jadi obstacle itu kalau ada rintangan dia akan berhenti kalau Advan pilot system itu dengan adanya apas dia akan berusaha menghindar ya jadi ini kita tes teman-teman kita kita rekam dulu nah kita sekarang coba di HDR di 30 frame per second ya kita shooting HDR kemudian kita kita lakukan aktif track Oke skip-skip close aktif track trace ya trace itu dia akan mengikuti terus ya go nah dia akan mengikuti terus nih drone akan mengikuti terus saya nah ini drone akan mengikuti saya terus nih kalau saya maju saya maju drone akan mundur nih dia akan mundur ya teman-teman jadi pada tes ini ini harus hati-hati ya teman-teman karena drone DJM Mavic Air 2 ini dia dilengkapi hanya di depan di bawah dan di belakang tidak di atas dan di samping kanan kiri maka harus hati-hati di kalau ada rintangan ini turun oke dia akan mundur ya kalau saya akan kalau saya jalan dia akan ikuti terus saya saya akan lari dia akan ikutin terus ikutin terus saya lari ya ngikutin saya dia akan ngetress saya terus ya teman-teman ini oke nah teman-teman kita akan coba saya geser ke sini ya kemudian dia akan ngetress secara paralel oke harus tes secara paralel sekarang jadi ingat paralel dia karena di samping tidak 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 ada tidak ada sensor harus hati-hati teman-teman karena dia akan ngetress secara paralel menyamping lihat dia menyamping saya mundur yang mundur dia akan ngetress saya secara paralel tidak pada saat ee 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 tres ya kalau tres dia akan menyimput saya tapi dia secara paralel nah kita stop ya teman-teman itulah tadi video mengenai focus track semoga video tersebut dapat dijadikan referensi buat teman-teman semua oke teman-teman salam udara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati